Yo, halo guys! Balik lagi di channel Andrianoid, dan di video kali ini gue mau bahas gimana cara dapetin Pol Second Form. Nah, buat kalian yang belum dapetin First Form-nya, coba dapetin dulu dari Boss Thunder God yang ada di Skyline. Drop chance-nya kira-kira 5% ya, jadi harus berjuang sedikit ya guys ya. Kalau kalian udah punya Pol First Form-nya, nah coba deh, naikin dulu Mastery-nya sampai 180 atau sampai semua jurusnya kebuka. Nah, terus pakailah Fruit Rumble. Nah, kalau nggak punya kalian harus cari atau gacha atau trading ya. Dan buka semua jurusnya juga. Jadi yang PD kan kalau nggak salah Mastery-nya sampai 250. Terus, Rate Rumble sampai semuanya Full Awaken. Atau kira-kira butuh 14.500 fragment. Nah, cari dulu fragmentnya tuh. Kalau Rumble kalian sudah Full Awaken, nah coba jalanin lagi ya, satu kali lagi jalanin si Rate Rumble-nya. Nah, nanti kalau kalian menang, biasanya kan kita akan ditransfer ke tempat yang Ascension sama Technibeck ya. Tempat buat Awakening Fruit. Nah, kali ini kita akan ditransfer ke tempat yang berbeda, yaitu ke tempat entah di mana di Skyline. Gue sendiri nggak bisa nemuin ya map-nya ada di mana, di Skyline, di belah mana nggak tahu. Tapi yang pasti nanti kita akan ketemu sama si Thunder God. Nanti si Thunder God akan nawarin ya, untuk beli pedang Pol Second Form. Harganya 5.000 fragment, jadi kalian pastiin ya, tadi setelah 14.500 fragment buat Rate Rumble, ditambah lagi sekarang ada 5.000. Jadi kalian harus siapin 19.500 fragment. Nah, kalau udah kelar, masuklah ke pintu teleport. Nah, masalahnya, gue kemarin pas lagi ngelakuin itu, pintu teleport-nya ngebug. Nggak bisa ke teleport gue. Terpaksa gue harus reset. Nggak apa-apa, nggak masalah guys. Kalau kalian ngalamin hal yang sama, reset aja. Pol Second Form-nya nggak hilang kok, aman-aman. Oke, mungkin kalian nyadar ya, ketika buka inventory, lagi mau equip si Pol Second Form-nya, kok First Form-nya masih ada? Ya, jadi gini guys, antara Pol yang First Form sama yang Second Form ini adalah kedua pedang yang berbeda. Jadi, First Form-nya nggak hilang. Kalian masih bisa pakai, kalian masih bisa kutak-kutik, masih bisa di-upgrade, masih bisa dilakuin seperti pedang biasa. Oke, sekarang gue mau showcase si Pol Second Form. Nah, kalau kalian perhatiin, sebenarnya jurusnya memang penuh dengan petir-petir, seakan-akan dia kayak Fruit Rumble lah. Nah, disini jurusnya ada dua, ada Hand of God sama Electric Prison. Nah, kalau yang Hand of God, dia tuh seperti ngeluarin tembakan petir, mirip kayak jurusnya Z-nya si Rumble yang udah Awakened. Kalau yang Electric Prison ini mirip ya sebenarnya sama yang Hand of God tadi ya. Cuma ketika kena, musuhnya ini ke stun atau ngikutin irama petir ya tadi, dadar-dadar-dadar itu, tapi musuhnya tuh nggak bisa gerak gitu, ngikutin petirnya aja. Kalau untuk combo sendiri kayaknya masih bisa sih menurut gue, jadi mungkin kita manfaatin yang X-nya ya, yang bisa kasih stun. Jadi setelah di stun, kalian boleh hajar pake God Human, boleh pake Sang Win gitu ya, terus hajar lagi pake petir kan, pake si Rumble-nya. Dijeder pake Thunderstorm, pake Judgment, hajar lagi pake Thunderball, itu juga bisa sih. Ya itu banyak variasi lah, itu terserah kalian sih kalau combo ya. Iya oke guys, jadi segitu aja tutorial gimana cara dapetin Pol Second Form. Nah, nggak susah lah ya, cuma kalian butuh Pro Trumble, sama butuh fragment tadi Rp19.500, ya itu banyak banget sih, mesti dicari dulu. Ya oke guys, jadi jangan lupa kalian komen, like, share, sama subscribe yang di channel gue yang di Youtube, sama di follow, sama di love juga yang video yang di TikTok. Oke guys ya, sampai ketemu lagi di video yang lain ataupun di live stream yang lain. Gue coba dulu, bye-bye.